Balik lagi di channel Ihwan Gamer Oke teman-teman di hadapan kita sekarang sudah ada kabel twist ya Dengan ukuran 10mm teman-teman Yang kita anggap kabel twist disini dalam keadaan bertegangan Atau berada dalam keadaan berarus ya Oke dan kemudian nanti kabel twist yang bertegangan ini Akan kita sambung dengan kabel twist kita yang baru ya Seperti ini teman-teman Untuk langkah yang pertama adalah Terlebih dahulu kita perhatikan bagian ujungnya ya Yaitu teman-teman harus memastikan bahwa Ujung-ujung dari kabel twist ini Sudah berada dalam keadaan terhubung ke beban Misalnya disini teman-teman kita hubungkan dengan menggunakan MCB ya Jika teman-teman bertanya manakah kabel yang disambung Yang kiri atau yang kanan ya Yang harus teman-teman sambung adalah disini kabel yang ada alurnya ya Bisa teman-teman rabah seperti ini Ini tidak ada ya teman-teman Sedangkan yang sebelah kanan ini dia ada Maka yang beralur ini kita hubungkan ke MCB ya teman-teman Kita kupas ujungnya dan kemudian kita masukkan dan kita kunci ya Baru kemudian yang netralnya langsung ke beban ya Atau teman-teman masukkan ke MCB juga tidak masalah Oke teman-teman kita langsung masuk ke langkah inti ya Yaitu penyambungan antara kabel baru dengan kabel twist yang berada dalam keadaan bertegangan ya Oke teman-teman terlebih dahulu kita sambungkan line netralnya ya Antara kabel baru dengan kabel yang sudah ada ya teman-teman Kita rabah terlebih dahulu yang mana tadi saya sebutkan bahwa Kabel netral adalah kabel yang polos ya Kita rabah disini Dan kita rabah juga disini ya Oke teman-teman pastikan teman-teman menggunakan Sarung tangan listrik ya Atau minimal teman-teman memastikan bahwa tidak ada kabel yang terkelupas Atau kabel yang telanjang pada kabel twist ini Yang bisa membahayakan teman-teman semuanya Oke teman-teman disini netral bagian kanan Dan disini netralnya adalah bagian depan ini ya Kemudian kita sambungkan dengan menggunakan konektor Oke teman-teman kalau sudah pas seperti ini kemudian kita kunci ya Bisa teman-teman lihat ya bagian yang kita hubungkan tadi Yaitu kabel barunya kita sisakan disini Sepanjang sekitar 10 cm ya Yang berfungsi untuk nanti kita tutup dengan menggunakan tutup dari konektor ini Seperti ini Yang mencegah dari kabel twist ini tersambung ke atap Ke rangka dan sebagainya ya Yang bisa membahayakan Oke teman-teman kemudian kita kunci ya Apabila teman-teman menggunakan sarung tangan listrik ya Teman-teman bisa langsung memegang di bagian konektor seperti ini Tetapi apabila teman-teman tidak menggunakan sarung tangan listrik Saya sarankan teman-teman memegang di bagian atasnya seperti ini Kemudian teman-teman putar ya Sampai dia kencang Oke dikira-kira saja teman-teman Apabila kira-kira konektor sudah mencengkram Kabel twist dengan cukup kuat maka selesai ya Oke Untuk kabel netralnya sudah selesai kita sambung teman-teman ya Bisa teman-teman lihat Kemudian kita sambungkan kabel fasanya ya Untuk penyambungan kabel fasanya ini kita beri jarak ya Dari konektor yang pertama ini Jika konektor yang pertama ini disini kita beri jarak sekitar 10 cm ya Maka kira-kira disini teman-teman kita potong Kita potong maka kita hubungkan dengan kabel fasanya ya Mengapa hal ini dilakukan? Karena hal ini lebih untuk keamanan ya Yaitu menjauhkan antara kabel fasa dan kabel netral teman-teman Oke sama seperti tadi ya Oke ketika sudah masuk seperti ini Maka kemudian kita kunci sama seperti tadi ya Kita kunci teman-teman Oke Ketika sudah selesai di kunci maka kita tutup Ujung dari kabel twist yang baru ini Dengan menggunakan tutup dari konektor twistnya ya seperti ini Oke teman-teman Maka kita disini sudah berhasil menyambung kabel twist ya Yang saya standarkan yaitu dalam keadaan bertegangan Oke teman-teman Poin penting dalam penyambungan kabel twist disini adalah Teman-teman harus menggunakan sarung tangan ya Terlebih lagi apabila teman-teman Merupakan teknisi listrik baru ya Dalam dunia penyambungan seperti ini Yang kedua yaitu teman-teman harus Menggunakan konektor twist seperti ini ya Jangan langsung menghubungkan kabel twist dengan kabel twist ya Karena itu sangat berbahaya sekali Dan yang selanjutnya adalah teman-teman baru boleh meng-onkan MCB ini Apabila kabel twist sudah tersambung dalam keadaan sepulna seperti ini ya Baru teman-teman boleh meng-onkan MCB ya Untuk menghidupkan beban Oke teman-teman Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya Apabila teman-teman suka dengan konten seperti ini Harap di klik saja tombol subscribe-nya Agar kita bertemu di video-video seperti ini lainnya Akhir kata saya undur ini Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you to the next video bye-bye